Uji kompetensi wartawan yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Jambi resmi ditutup. Dari 44 jumlah peserta, 37 orang dinyatakan kompeten, sedangkan 7 peserta belum memenuhi nilai minimal. Pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan yang digelar PWI Provinsi Jambi resmi ditutup minggu sore. Sebanyak 37 wartawan aktif di Provinsi Jambi dinyatakan berkompeten dan lulus UKW. Pelatihan jurnalistik berlangsung selama 2 hari yakni 12 dan 13 April, sedangkan uji kompetensi dilakukan 2 hari setelahnya yakni 14 dan 15 April. Pelatihan jurnalistik dan UKW resmi ditutup minggu sore oleh Ketua PWI Provinsi Jambi Saman di salah satu hotel di kota Jambi. UKW ini diikuti 44 peserta dari berbagai media masa yang berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Jambi, terdiri dari 41 orang anggota PWI tingkatan muda dan 3 orang tingkatan utama. Termasuk di dalamnya 4 reporter Jambi Ekspres televisi. Panitia menghadirkan tipu uji berasal dari utusan Dewan Pers Nasional. Adapun syarat kelulusan UKW untuk mencapai predikat sudah kompetensi, setiap peserta wajib meraih minimal nilai 70. Nilai bukanlah berdasarkan akumulatif, melainkan setiap item uji yang ditentukan. Di hari penutup, peserta mengetahui seluruh nilai yang didapat dari penguji. Dari nilai yang diinformasikan secara tertutup, sebanyak 37 peserta dinyatakan kompeten, sedangkan 7 peserta belum memenuhi nilai minimal. Ketua PWI Provinsi Jambi Saman mengungkapkan, pelatihan jurnalistik dan UKW dilakukan untuk meningkatkan kompetensi wartawan di Jambi. Diharapkan para wartawan Jambi terus menggali kemampuan. PWI Jambi berterima kasih kepada Dewan Pers, penguji, peserta, serta semua pihak yang membantu terselenggaranya UKW. PWI Jambi terus mendorong wartawan di Jambi dapat bergabung ke PWI, agar PWI dapat menjadi wadah dan silatur rahmi dalam meningkatkan kualitas karya jurnalistik di Jambi. Teman-teman yang sudah kompeten ini bisa sama-sama kita mengurus PWI. Sama-sama kita berdaya, eh kita gunakan PWI ini untuk mengembangkan profesi kita sebagai wartawan awal. Ayo kita sama-sama. Dan insya Allah nanti proses administrasinya akan kita maksimalkan ya Pak Ria, supaya teman-teman bisa segera disetujui menjadi anggota biasa oleh sebuah pusat. Terima kasih telah menonton!